Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Mr. A'ans Dalam pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Misal doakan semoga kita semua Senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah SWT Kuat dalam beribadah dan kuat dalam belajar Karena anak-anak semuanya hari ini Misal akan belajar bersama kalian tentang Luqman Al-Hakim Pernah dengar Luqman Al-Hakim? Tahu siapa Luqman Al-Hakim? Luqman Al-Hakim adalah salah seorang yang soleh Meskipun beliau tidak termasuk dalam Nabi dan Rasul Tetapi karena solehannya Namanya dijadikan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Quran Luqman Al-Hakim adalah orang yang berasal dari kota Sudan Dia mendapatkan hikmah dari Allah Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya Diabadikan dalam Al-Quran Nah makanya Luqman Al-Hakim bukan orang sembarangan Jadi nasihat-nasihat kepada anaknya itu Dijadikan oleh Allah menjadi ayat-ayat dalam Al-Quran Tinggal semasa Nabi Daud AS Bahkan ada yang mengatakan Beliau adalah salah satu gurunya Nabi Daud AS Sebelum Nabi Daud menjadi Nabi Meskipun demikian ternyata Luqman Al-Hakim adalah seorang tukang kayu Tukang jahit Atau penggembala kambing Bahkan setelah itu dia diangkat menjadi seorang hakim Luqman memiliki banyak anak Tapi anaknya itu kemudian meninggal semasa Masih kecil Namun demikian Luqman karena seorang yang soleh Dia menerima keadaan tersebut Dan meyakini bahwa semua adalah kehendak Allah SWT Salah satu poin penting dari kisah Luqman Al-Hakim adalah Bahwa Luqman adalah seorang yang pandai bersyukur Selain Luqman ini diberikan hikmah oleh Allah SWT Karena Luqman juga diberikan ketaatan dalam beribadah Nah pada poin materi hari ini adalah Apa pesan-pesan Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya Pesan yang pertama adalah Kita dilarang berbuat syirik atau musyrik Atau menyekutukan Allah Apa itu menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah artinya menduakan Allah Ada Tuhan lain selain Allah Itu salah satu pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya Dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa inqala luqmanulibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunaya la tushrik billah Inna syirkanadulmun adim Artinya apa? Artinya dan ingatlah ketika luqman berkata kepada anaknya Ketika dia memberi pelajaran kepadanya Wahai anakku Janganlah kau mempersebutukan Allah Sesungguhnya mempersebutukan Allah adalah benar-benar kezaliban yang besar Jadi perintah atau nasihat Luqman Al-Hakim Yang pertama kepada anaknya adalah Perintah untuk tidak berbuat syirik atau musyrik Tidak menyekutukan Allah Tidak mencari Tuhan selain Allah Apa arti mempersebutukan Allah anak-anak? Mempersebutukan Allah artinya Menyerupakan sesuatu dengan Allah Atau membandingkan sesuatu dengan Allah Menyamakan Allah dengan mahluk lain Itu namanya menyerupakan Allah Sebagai contoh Menjadikan matahari sebagai Tuhan Ya itu kan berarti membandingkan Allah dengan matahari Karena sama-sama Tuhan ya Padahal matahari itu adalah ciptaan Allah Atau misalnya menjadikan tempat yang keramat Pohon yang besar sebagai Tuhan Kemudian disembah-sembah Dan begitu juga sesembahan yang lainnya Jadi menyebutukan Allah artinya Menjadikan Tuhan selain Allah Itu yang tidak diperbolehkan Bahkan itu salah satu perbuatan dosa Kemudian pesan yang kedua adalah Selain kita diminta untuk tidak menyebutkan Allah Kita juga diperintah oleh Allah Yang kemudian Yang juga dilakukan oleh Luqman kepada anaknya Untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua kita Dalam Al-Quran Surat Luqman Ayat 14 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa wassainal insana biwaliday Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnan Dan seterusnya Yang artinya Dan kami perintahkan kepada manusia Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ibunya yang telah mengandung Dalam keadaan lemah bertambah lemah dan seterusnya Jadi Luqman memerintahkan kepada anaknya Wahai anakku Selain engkau tidak boleh menyebutkan Allah Yang kedua juga Engkau harus Mentaati Apa yang diperintahkan oleh Orang tua kita Dan kita juga harus Berterima kasih kepada kedua orang tua kita Yang telah menjaga kita Yang telah merawat kita Beberapa alasan kenapa Luqman al-Hakim meminta Kepada anaknya untuk Untuk berbakti kepada orang tua Yang pertama Jelas sekali bahwa Orang tuanya lah yang mengandung Dan ketika keadaan mengandung itu Keadaannya bertambah lemah Bertambah lemah Dan semakin berat Begitu juga kemudian ketika Ibu kita melahirkan kita Betapa perjuangannya Antara hidup dan mati Dan ayah kita Yang bekerja Mencari nafkah Untuk menyiapkan sekolah kita Ayah kita Yang bekerja Siang dan malam Untuk kebaikan kita Nah itu adalah salah satu alasan Kenapa kita harus berbakti Kepada kedua orang tua kita Begitu juga hal yang lainnya Ibu kita yang menyusui Ketika kita masih kecil Ayah juga ikut Senantiasa merawat kita Semasa kecil Itulah alasan-alasan Kenapa kita harus Taat Dan patuh Serta berbakti Kepada kedua orang tua kita Nah demikian dulu Anak-anak Tentang Pesan Luqman Al-Hakim Yang dia badikan Dalam Al-Quran Kita akan lanjutkan Pesan Luqman Al-Hakim Yang lainnya Terima kasih Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati